Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalangan. Beralih keberitahuan saudara, dua anak jalanan di Bekuk Polisi usai kedapatan melakukan aksi perampasan kepada selesai anak jalanan lainnya di Kabupaten Brebas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah senjata tajam berupa belati dan barang bukti hasil rampasan berupa handphone. Dua pemuda pelaku perampasan di Kabupaten Brebas tak bisa berkutik saat aksinya dipergoki petugas kepolisian yang tengah mengawal kedatangan vaksin di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Brebas yang lokasinya di pinggir jalur Pantura, Limbangan Brebas. Peristiwa bermula korban Iksan Munawain, warga desa Ciledug, Kabupaten Cirebon, bersama rekan-rekannya hendak pulang dari kota Tegal dengan ompreng yang truk besar. Berada di truk yang sama, pelaku mendekati korban yang saat itu tengah memegang handphone. Korban sempat diancam dengan senjata tajam, berupa belati agar mau menyerahkan handphonenya. Saat kendaraan berhenti di lampu merah, korban melihat petugas polisi yang tengah melakukan pengawalan vaksin. Kemudian korban melaporkan peristiwa yang dialaminya. Seketika polisi langsung mengamankan pelaku, salah satu pelaku sempat berniat kabur, namun upaya dapat dicegah polisi lainnya. Terima kasih telah menonton. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku bernama Dul Majid dan selamat warga desa Pak Kijangan, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Dari keterangan polisi, senjata tajam yang didapatinya hanya dijadikan pegangan. Itu sok baik ya, dia sok baik, awalnya sok baik, sok berteman dan lain sebagainya. Akhirnya HP itu dirampas mereka dan mereka langsung naik kendaraan truk. Untung korban segera melaporkan kepada anggota kami yang ada di sana, satu tertangkap, satunya lari. Tapi Alhamdulillah dengan kesipgapan anggota, dua orang ini bisa kami tanggap. Kedua pelaku digelandang ke Maposek, Brebes untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara handphone dan senjata tajam diamankan petugas sebagai barang bukti. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes.